Teman-teman yang punya banyak akun mungkin pernah punya fikiran bagaimana caranya supaya kita bisa login dengan banyak akun tersebut dengan menggunakan satu perangkat tapi terdeteksi online dengan IP address yang berbeda-beda dan jawabannya adalah bisa tapi ya mungkin ini sedikit agak rumit karena pada dasarnya satu perangkat itu terdeteksi online dengan satu IP address atau alamat IP Kali ini kita akan menggunakan sebuah browser khusus yang sudah dirancang buat para penggunanya dengan keamanan yang ekstra jadi kita susah dilacak keberadaan kita saat kita online karena terdeteksi online dengan berbeda-beda IP address contohnya gini misalkan kalian itu online dengan browser tersebut connect ke internet sekarang terdeteksi online dengan IP address yang berbeda nanti setelah di-close dan teman-teman connect lagi menggunakan browser tersebut nanti terdeteksi beda lagi IP addressnya mungkin teman-teman sudah sedikit penasaran browsernya namanya apa ya gitu nama browser tersebut yaitu Tor Browser buat teman-teman yang sudah sering menggunakan Tor Browser tentunya sudah tidak asing lagi dengan fitur-fitur tersebut terus bagaimana caranya kalau kita misalkan punya banyak akun ya santai dulu bro santai dulu karena pada kesempatan kali ini kita akan membuat browser tersebut menjadi lebih dari satu ya sesuai proyek kalian misalkan mau diikin menjadi 3 atau 4 atau 5 terserah oke gimana kalau misalkan kita langsung praktek aja ya biar lebih mudah dimengerti ya untuk langkah pertama kita download file-nya terlebih dahulu ya disini kita akan download melalui situs resmi dari Tor Browser yaitu officialnya Tor di kolom ulr teman-teman ketikan torproject.org slash download kita enter disini karena saya menggunakan versi Windows saya akan download untuk versi Windows-nya proses download sedang berlangsung setelah proses download selesai kita langsung install aja double klik untuk bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia kita oke dan untuk folder-nya kita biarkan ini Tor Browser kita install dan untuk jalankan Tor Browser ini misalkan kita mau jalankan secara langsung ya kita nggak usah lah ini sama a star menu desktop shortcut kita hilangkan checklistnya semuanya dihilangkan checklistnya kita klik selesai untuk link download kali ini saya tidak akan menyisipkan link ini di deskripsi teman-teman bisa ingat-ingat ya disini torproject.org slash download terus di enter nanti kalau ditaruh di deskripsi takutnya pelanggaran ya kalau nggak ya teman-teman bisa siapkan alat tulis kalian disini torproject.org slash download oke disini satu sudah terinstall ya dan untuk menambahkan Tor Browsernya lagi kita sekarang install lagi kita cari ya file downloadan yang tadi kita pergi ke download kita double klik kita pakai bahasa Inggris eh kita pakai bahasa Indonesia kita klik OK dan untuk folder-nya biar tidak menimpa di sama-sama disini ya kita ganti namanya jadi Tor Browser 2 kan ini sudah ada satu dan ini yang kedua nanti kita klik install kita klik install tunggu prosesnya sampai selesai kita hilangkan checklistnya kita klik selesai kita lanjut lagi untuk browser yang nomor 3 kita pakai bahasa Indonesia kita klik OK 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 dan disini kita ok dan disini kita beri nama Tor Browser 3 untuk folder-nya kita install kita hilangkan kita klik selesai selesai dan sekarang kita sudah punya 3 kita kita bikin 4 aja ya kita install lagi bahasa Indonesia ok disini kita beri nama Tor Browser 4 install kita hilangkan klik selesai dan untuk langkah selanjutnya disini kita tinggal apa ya kasih settingan sedikit sama ada perubahan script sedikit ya biar bisa jalan tanpa ada masalah disini untuk yang pertama teman-teman biarkan default dan untuk yang nomor 2 kita rubah ya kita start to browser yang kedua yang browser 2 double klik kita klik connect di kolom ulr teman-teman tuliskan disini about about titik 2 config kita enter dan kita terima ya ini kita okein disini teman-teman ketikan extension doter launcher dot starter nah disini teman-teman tinggal ubah ini true menjadi false kita klik icon yang ini ya dan sudah menjadi false dan kita copy tulisan ini biar nanti saat mengganti di browser yang kedua eh yang ketiga ya kita tinggal pas tekan saja oke sekarang kita tutup kita masuk ke browser yang ketiga sama caranya kita start di browser yang ketiga ini kita klik connect di kolom ulr teman-teman tuliskan seperti tadi about.config about.2.config ya kita enter oke dan disini kita tinggal pas tekan saja sudah ketemukan kita jadikan false kita tutup sekarang kita pergi ke browser yang keempat sama caranya kita masuk kita klik connect di kolom ulr seperti tadi kita ketikan about.2.config kita enter oke kita pas tekan tulisan yang tadi pas kita jadikan false oke kita tutup browser nya dan untuk langkah selanjutnya disini teman-teman fokus kepada browser yang pertama ya tadi yang kedua sekarang yang pertama disini kita masuk ke folder browser yang pertama kita masuk browser terus di terus di tour browser kita masuk lagi ke data tor dan disini teman-teman buka file tor clear vault ya kita double klik disini kita gunakan notepad untuk mengedit script nya sedikit kita kita pergi ke baris yang paling akhir dari script ini di baris terakhir kita tambahkan koma spasi soksport 9153 9153 sekarang kita save bisa juga dengan ctrl S dan untuk bermudah biar nanti teman-teman tidak ngetik-ngetik lagi nulis lagi jadi nanti yang kedua kita tinggal ngedit tulisan akhirnya aja ya kita disini kita copy tulisan ini sampai tanda koma kita copy ini tadi sudah di save ya sekarang kita tutup aja kita pergi ke browser yang kedua sama caranya kita masuk ke browser tour browser data tor disini kita buka file tor default kita buka pakai notepad ya pergi ke baris paling akhir disini kita pastikan editan kita tadi ya yang sudah di copy tadi kita paste nah karena tadi udah 3 kan gak mungkin dong sama-sama yang browser pertama disini kita ganti menjadi 4 kita save kita tutup sekarang kita masuk ke browser yang ketiga kita sama caranya masuk ke browser tour browser data tor disini kita buka tor default kita tambahkan script tadi ctrl V oke karena tadi sudah 3 dan 4 sekarang disini kita jadikan 5 kita save kita tutup oke sekarang kita tinggal jalankan aja browsernya ini browser yang pertama kita klik connect kita rapikan dulu ya karena kita mau buka 4 browser sekaligus kita buka browser yang kedua kita dan untuk cek alamat IP di setiap browser ini teman-teman tinggal pergi ke situs where.net di kolom ulr teman-teman ketikan who hr.net dan sebelum kita enter kita copy dulu biar nanti di setiap browser nya tinggal kita paste kan sudah kita enter disini juga kita enter oke sekarang teman-teman bisa lihat sendiri alamat IP dari masing-masing browser ini ya disini teman-teman tinggal login dengan akun-akun kalian dan pastinya terjamin keamanannya oke sekian dulu dari saya semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax